walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang terkenal Bapak Widodo, selaku mentor di Tilo SMP di Tiga Buden kemudian teman-teman satu angkatan, terima kasih atas motivasinya hari ini saya akan melakukan hari ini saya akan mempresentasikan laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan dan Budayaan Kompensi Jawa Tengah dengan judul peningkatan hasil belajar menggunakan metode demonstrasi pada belajaran IPA di SMP yang beri dua buden atau keempatan pemalaman perkenalanan saya nama saya Miss Ambitri Rasim unit kerja saya dari SMP negeri dua buden yang pertama bersatu adalah pendahuan sehingga ada latar belakang ya jadi sebagai pengumuman pelajaran IPA orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K selain itu mengetahui identitas kabupaten pemalaman meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka penenang maupun jangka panjang kemudian disini ada maksud dan tujuan yang pertama adalah maksud pelaksanaan orientasi yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN kemudian yang lima adalah pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah kemudian tujuan tujuannya adalah yang pertama beserta mampu memahami program orientasi dan mengenai mengenai etik nilai dan etika instansi pemerintah kemudian tujuan yang dibuat adalah beserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN beranglah sedangkan waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan orientasi dengan amelai etika instansi bagi P3K yang pertama adalah perubahan itu pada hari Rabu 1 Maret 2023 dengan menggunakan Zoom Meeting kemudian yang kedua pelaksanaan orientasi dengan mudah dari melalui Zoom Meeting juga pada hari Senin dan Selasa bertanggal 6 dan 7 di SMP di P3K kemudian yang ketiga pelaksanaan on-job training yang dilaksanakan di instansi masing-masing selama 5 hari kemudian yang keempat itu adalah pelaksanaan seminar yang dilaksanakan pada hari ini di telok masing-masing yaitu Jepang PCP Negeri 3 Buden kemudian beberapa yang ditanggil dan etika pemerintah Kabupaten Kemalang disini ada misi dan misi misinya yaitu terwujudnya Kabupaten Kemalang yang mandir, makmur, agamis, dan menganggir kemudian disini ada misinya ada 6 misi yang pertama adalah mewujudkan rasa aman kemudian ketentangan dan ketertiban masa perangkat kemudian yang kedua mewujudkan pengelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih kemudian untuk yang ketiga mewujudkan keterbaan buang pembangunan perbisaan dan perkotaan kemudian misi yang keempat yaitu mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan kotor royal kemudian untuk isi yang kelima yaitu mewujudkan infrastruktur yang luar dan berkesinabungan dan yang terakhir yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal disini ada dasar hukum manajemen kebetulan P3K yang pertama adalah undang-undang nomor 5 tahun 2004 ke-2014 kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K kemudian yang ketiga peraturan presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan yang dapat berkesi oleh P3K kemudian yang keempat peraturan presiden nomor 9 tahun 2020 tentang gaji dan tujangan P3K kemudian yang kelima yaitu peraturan menteri PAN-MP nomor 14 tahun 2019 tentang pembinaan jabatan fungsional P3K dan yang terakhir adalah keputusan Menteri PAN-MP nomor 76 tahun 2022 tentang jabatan yang dapat berkesi oleh P3K kemudian disini manajemen P3K mengikuti ada peraturan kebutuhan kemudian ada pengadaan ada penilaian kerja kemudian ada penggajian dan tunjangan yang kelima pengumbangan kompetensi yang keenam adalah pemberian penghargaan kemudian yang ketujuh adalah tentang disiplin yang kedelapan adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja dan yang terakhir adalah perlindungan untuk P3K itu milik dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD isinya adalah tujuan pengusunan rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang pertama itu sebagai gabungan rencana strategis yang menengah yang kemudian yang kuas dari dasar pengusunan rencana kerja kemudian yang ketiga mengusun program strategis dari dasar perencanaan program jangka menengah daerah dan rencana kerja talungan kemudian yang keempat menghidikan indikator untuk evaluasi bekerja bagi segeru perangkat di dinas kebudayaan dan kebudayaan disini ada tugas pokok dan fungsi yang P3K UBB yang pertama adalah bidik kemudian yang kedua adalah mengajar kemudian yang ketiga adalah membimbing keempat mengerahkan yang kelima mengerahkan dan yang terakhir adalah mengevaluasi peserta bidik untuk visi dan SMP negara isinya adalah berilmu berkakwa dan beratang mulia di sini misinya di sini ada angisi kemudian kita ke bapak yaitu rencana kerja P3K unit kerjanya adalah SMP 2 kemudian identifikasi isu yaitu kurang optimal yang berdasarkan IPA di SMP 2 kemudian yang kedua kurangnya media membelasarkan IPA yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 2 Buden kemudian isi yang diangkat adalah kurangnya pembelajaran IPA yang menarik bagi siswa di SMP Negeri 2 Buden kemudian di sini kelasan yang diangkat adalah peningkatan hasil belajar menggunakan metode demonstrasi pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 2 Buden Kalempatan Pemalang di sini yang pertama ada 2 rencana kerja yang pertama adalah kegiatan rencana kerja tahunan yang pertama adalah mencari tahu kesulitan belajar peserta didik di sini tahapnya adalah membuat angket berupa kundol kom untuk mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran kemudian jadi kita menggunakan link Google kom kemudian membagikan angket berupa Google kom untuk isi jadi kita membagikan link untuk mengetahui kesulitannya kemudian yang ketiga adalah menelukukan permasalahan kesulitan belajar siswa dari hasil angket jadi dari Google kom atau link yang kita bagikan nanti berarti dipilah-pilah yang sesuai dengan tingkat kesulitan belajar kemudian yang kedua adalah membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang pertama adalah berkomunikasi dengan dan konsultasi dengan mentor berserta guru IPA lainnya mengenai pembuatan pembelajaran yang menyenangkan jadi disini konsultasi antara mentor dan guru IPA yang lainnya kemudian yang kedua adalah persetujuan oleh mentor dalam pembuatan media pembelajaran IPA berupa demonstrasi yaitu nanti terlaksananya pembelajaran menggunakan demonstrasi kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran IPA yang menyenangkan melalui metode demonstrasi yaitu pendidik melakukan absensi kegiatan aperseksi jadi sebelum pembelajaran mulai kita melakukan aperseksi agar siswa lebih tertarik kepada kita sehingga terusan kemudian yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran IPA dengan cara menggunakan metode demonstrasi kemudian yang keempat adalah melaksanakan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan yaitu pendidik melaksanakan penilaian setelah siswa mengahami metode materi dengan metode demonstrasi kemudian peserta pendidik beserta peserta didik mengimpulkan materi yang telah dilakukan jadi setelah melakukan demonstrasi nanti akan ditarik kesimpulan kemudian yang ketiga adalah mengakhiri belajaran dengan memotivasi peserta didik agar lebih bersemangat dalam belajar terutama mengabali belajaran IPA kemudian disini ada kegiatan rencana kejamanan yang pertama adalah membuat media belajaran IPA yang menyenangkan melalui metode demonstrasi kemudian yang kedua melangkapi kekurangan metode demonstrasi pada belajaran IPA karena biasanya anak katanya belajaran IPA itu sulit padahal itu lebih menyenangkan apalagi dengan menggunakan metode demonstrasi kemudian yang ketiga atau yang ketiga menangkap metode demonstrasi pada bagi yang lain yang dalam pembelajaran IPA kemudian tahun keempat menangkap penggunaan alat peraja pada metode demonstrasi pada pembelajaran IPA dan tahun kelima memublikasikan metode demonstrasi dalam pembelajaran IPA kemasyarakat sebagai metode yang menyenangkan dan juga menarik berperlengah yaitu menutup jadi dari aset kebutuhan sekolah akan materi yang harus dikuasai peserta didik maka di lingkungan sekolah dalam pelajaran IPA dengan metode demonstrasi ini harapannya peserta didik dapat lebih mudah memahami materi tersebut agar kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif interaktif dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kompetitif siswa kegiatan ini selaras dengan misi kabupaten pemalang yaitu terwujudnya pemalang yang adil makmur agames dan menganding serta sesuai dengan misi SMP negeri dua budaya yaitu berilu bertakwa dan berangkat mulia terima kasih terima kasih terima kasih saya mengambil judul dengan menggunakan metode demonstrasi karena metode ini itu lebih efektif karena anak lebih berpusat kepada kita ketika kita mengeragakan jadi anak-an pasti melihat dan itu konkret nyata jadi misalnya contohnya di kelas belakang kita materinya gaya gaya banyak sekali ada gaya tarik menarik kemudian ada gaya tugas ada gaya tekan ada gaya dorong misalnya ketika kita memperhatikan secara langsung ya gurunya memperhatikan secara langsung gaya tarik menarik jadi anak tahu oh iya ternyata ini gaya tarik menarik kemudian contoh yang simpel saja misalnya ada karet bilang karet bilang di gaya gini ya itu termasuk gaya begas kemudian ya contoh yang mungkin biasa anak-anak lakukan di dalam kelas ya tanpa sadar dia sudah memahami materi gaya misalnya mendorong ijar itu termasuk gaya dorong jadi anak-anak kalau menggunakan metode demonstrasi itu lebih berpusat ya jadi anak-anak itu lebih memperhatikan apalagi kalau belajaran jika itu banyak praktiknya banyak demonstrasinya terima kasih mungkin seperti itu pun nabi jawabannya ya terima kasih berikutnya ada terima kasih terima kasih terima kasih berikutnya terima kasih 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 Terima kasih.